bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam jatrah untuk kita semua ya saya hormati Bapak Ketua RW 2 Bapak Umar Pesta seluruh jajaran ketua RT 1 sampai 10 ya saya hormati bu-ibu dari perwakilan RT RW kemasyarakat termasuk juga dari jajaran apa alim ulama randiai ya seperti ketua rantai ketua rayon ketua pemisariat dan rante yang ada di simo dan cipur cesari pertama yang pertama mari kita panjangkan tunjuk syukur kita ke Allah SWT yang mana kita masih diberi waktu ketemu yang kedua salawat dan salam semoga selalu terima kasih dalam Muhammad Rasulullah SAW Bapak-bapak dan Ibu tidak banyak yang saya sampaikan pertama selamat tersyukur pada pamat dan seluruh jajaran termasuk pada Bapak Bela dan ayah anda ya ini saya kenal Mas Mat ini udah lama sekali setelah itu ketemu gak ketemu gak ketemu kemarin ketemu punya hajat Insya Allah malam hari ini kami akan terima amanahnya 1250 berdekar baru untuk tahun 2020 Nah ini sejarah dengan misi dari pemerintah kota Surabaya Burisma dan dinas pendidikan kota bahwa pencak silat hukumnya wajib ada di seluruh instansi pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persaudaraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terumur Tuan Bapak Teng, Ya Allah yang telah memberikan suasana yang seduk pada malam hari ini kita dan warga dan juga katar sini kemarin malam itu ketir-ketir khawatir hujan dan otakillah kita dikasih hujan untuk sementara ini ucapan terima kasih juga kita tetap tercurahkan kepada Bandung Nabi Rasulullah yang telah membutuhkan jalan kita kejalan terang-terang yaitu dengan akhirnya agama Islam dan ucapan terima kasih sekaligus penargaan setinggi-tingginya kepada kami Ranking Sekomen Negar dalam hal ini dari Jabang, Kalmas, Rosatir bicara terdahulu saya tidak menyampaikan banyak hal disini saya hanya mewakili dari Mbak Dela karena pilihannya sudah mengandung kemungkinan kalau terkiri agak capek jadi saya disuruh mendapuk di Tritani dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Erwikosong Tua ini sepuh ini sepuh dan masyarakat tempat yang telah memberi fasilitas dan insya Allah kami sebenarnya bulu-bulu setoyok insya Allah akan bersinergi dengan masyarakat dan insya Allah juga akan tetap menjaga esat rati supaya solid dan tetap menjaga keamanan bersama-sama harapan saya bisa menjaga kampung dengan seutunya dalam arti kalau RW membutuhkan apa keamanan juga kan tidak semua RW itu punya walaupun punya linmas ya tapi saya kira ilmunya masih kurang memunik kalau ada pesilat-pesilat yang menjaga kalau ada rampok ada maling seperti contoh kemarin itu sampai ditembak mati oleh pihak Angkatan Laut KKU KKU Polsuska ya Polsuska makanya kalau adanya pesilat PS Ht ini saya berharap bisa menjaga keamanan mulai dari RT1 sampai RT10 kemarin malam hari ini kita ada di wilayah RW2 di Simorejo Samatan Sukumanunggal Kota Surabaya malam ini saya bersama Pak RW Pak Umar sama Pak RT Pak Agus malam ini kita bersama-sama untuk atas akuran dalam rangka pembukaan rayon baru dimana disini adalah FASUM sekaligus WL RW yang mana nanti akan kami didik atlet-atlet pendekar-pendekar yang ada di wilayah Simo agar apa yang disampaikan Pak RW harapannya bisa bersinergi untuk pendekar keamanan dan kantip mas kampung serta membawa kemajuan untuk masyarakat yang ada di sitar sini sebab bahwa sekarang ini ancaman berupa penggunaan gadget yang berlebihan terhadap anak-anak juga kena kalung remaja adanya gangster-gangster yang ada di Surabaya ini mengkhawatirkan semua pihak nah kami hadir untuk memberikan jawaban itu minimal untuk membentengi sehingga nanti anak-anak yang ada di Simo generasi yang akan datang ini tidak teracuni oleh hal-hal yang bersebut negatif selamat menikmati selamat menikmati